Ada kritik, mungkin ini bisa menjadi klarifikasi Pak Menteri juga kepada beberapa pihak yang melakukan kritik bahwa ini sebenarnya keputusan dilakukan sebelum melakukan rapat khusus dengan Komisi 8 DPR RI. Mengapa Pak Bapak tidak berkonsultasi dulu dengan Komisi 8 DPR RI? Gini ya, itu kan tadinya kita kasih deadline itu tanggal 20 Mei. Oke, kemudian pada saat saya lapor aja gimana, tanggal 1 Juni deadline-nya. Oh siapa? Jadi kami panggil deadline tanggal 1 Juni sesuai arahan Bapak Presiden. Pengumuman itu kan paling lambat, tanggal 2 Juni mestinya ya. Kalau lewat itu kan pasti jadi masalah. Lain tanggal 1 Juni tanya Pak Presiden. Kalau tanggal 2 Juni belum ada pengumuman apa-apa gitu ya, jadi masalah. Nah memang saya juga haji, untuk era sekarang ya, lain dengan tahun 46, 47, 48 yang lalu kan masalah. Kalau aja nggak ada masalah. Kita perlu ada harus menghukum. Kemudian Sami buat surat tertulis kepada Menkumham. Mohon, minta pertunjuk tentang aturan hukumnya, kewenangannya, dan sebagainya. Tanggal 2 Juni, Menteri Agama, lebut dasar-dasar hukumnya. Tapi kan kami tidak mempersoalkan itu. Kami kan menganggap DPR itu sudah padahkan rapat kerja dengan DPR masalah. Kemudian komunikasi via WA dengan salah satu ketua pimpinan Komisi 8. Satu suri lah. Satu Juni ya ini ya. Satu Juni. Sehingga pada saat ada keputusan, langsung kita. Tanggal 2, karena tanggal 1 kami belum bisa, boleh. Oh kalau tanggal 2 boleh, masih bisa itu saya bilang. Sehingga tanggal 1, datelah lainnya tanggal 2 terima undangan resmi dari DPR. Itu komunikasi itu tanggal 30. Tanggal 31, tanggal 2 Juni. Kemudian tanggal 31, saya dengar informasi dari staff, cara Lisa itu menjadi tanggal 4. Saya bilang, wah kalau tanggal 4 nggak bisa lah gitu ya. Alasannya apa Pak yang didengar Pak Menteri waktu itu? Kenapa Komisi 8 minta mundur tanggal 4? Komisi 8 minta mundur tanggal 4. Katanya masih rekes. Tapi ingat saya pada tanggal 2 itu juga ada rapat kerja yang nggak persoalkan itulah. Sehingga saya bilang, saya buat WA kepada Dirjen PAU, Mungkin bisa mundurkan, saya bilang ya. Karena satu, dia main tanggal 1 Juni. Kalau kita umumkan tanggal 4 pasti jadi masalah. Dan tertulis maupun via WA melalui Penseknek, bahwa kita akan umumkan dengan Komisi 8. Tidak ada niat kami untuk melangkah-langkahnya seperti itu. Terima kasih.